Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya mau share terkait masalah bagaimana caranya sih kita untuk mempush project kita atau file kita ke dalam github nah pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan dua cara yang pertama adalah kita upload secara langsung di dalam akun github yang kedua adalah kita menggunakan text editor dalam hal ini yaitu visual studio nah sebelum memulai kawan-kawan pastikan dulu bahwa kawan-kawan sudah memiliki akun di github caranya gampang yaitu kalian tinggal ke github.com kemudian registrasi nah setelah registrasi kalian bisa klik seek in untuk masuk ke dalam sini kalau punya saya ini dan share oke abaikan yang di ini yang atas ini untuk peringatan untuk mengganti password sebelum tangan 20 januari oke pastikan bahwa kita sudah punya akun github untuk melihat repository kita silahkan klik your file nah disini akan muncul file kita kemudian pekerjaan pekerjaan kita yang ada pada github atau tersimpan pada github nah oke itu yang pertama yang kedua kalian pastikan bahwa laptop kalian sudah terinstall githubnya caranya bagaimana caranya adalah kalian cek saja buka terminal kalian kalau kalian pakai Windows sama saja yaitu ketik git nah kalau muncul seperti ini itu tandanya bahwa kit kita itu sudah terinstall di laptop kita untuk ngecek versi berapa yang kita gunakan yaitu git 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 versi versi oke disini laptop saya menggunakan git versi 2.74 kalau kalian mau gunakan yang lebih dari itu silahkan saja masih sama oke kita langsung saja ke tahap yang pertama yang pertama misalkan kita punya sebuah file saya akan buat file baru disini kita punya sebuah file baru disini saya buat sebuah folder new folder saya masukkan misalkan folder saya adalah latihan 1 latihan web oke folder latihan web dan disini masih kosong selanjutnya saya akan gunakan text editor dan text editor yang saya gunakan adalah visual studio visual code ya ini kita buka folder kita yang tadi file open folder kemudian kita pilih data yang tadi tpgm kemudian latihan web ini folder saya latihan web latihan web latihan web oke gak mau dihaki indah oke oke nah ini file kerja kita kalau kita perhatikan di github ini masih kosong belum ada file apa-apa oke oke jadi kita mau buat file latihan web di folder yang kita sudah buat tadi kemudian deploy kemudian latihan web masih kosong nah kita mau buat satu file baru misalnya kita buat new file file untuk misalkan home.py py berarti sudah tahu ya p itu berarti python kemudian kita buat yang sederhana saja misalkan a sama dengan 1 b sama dengan 2 kemudian kita panggil c sama dengan a ditambah dengan 1 kemudian print c gitu ya ini sederhana seperti itu pencet oke kita punya file baru yaitu home.py di dalam folder data kemudian ini di bagian latihan web ada sini file nya nah sekarang file ini kita mau masukkan dia ke dalam github nya kita oke caranya sama seperti saat kita mengerjakan di lokal atau di laptop kita pertama kita buat folder tapi kalau di github itu kita buat repository atau repository oke kita kembali lagi ke github kita kita akan membuat github yang baru untuk menampung file file kita yang tadi yaitu file kemudian pilih your profile no salah maaf kita pilih yang ini ada semacam tombol plus new repository oke disini ada beberapa yang harus kita input diantaranya adalah namanya misalkan disini saya mau buat latihan 1 pertanyaannya apakah nama ini harus sesuai dengan nama yang folder yang kita buat latihan web tidak kita bebas memberikan nama yang sesuai yang penting diingat oke yang kedua adalah deskripsi ini keterangan apa yang ingin kita input misalkan kalau kita mau deskripsinya apa contohnya ini adalah tugas web saya seperti itu disini ada dua pilihan yaitu pilihan public sama pilihan private kalau project kalian ingin kalian bagi secara public atau dapat dipublish oleh siapapun dapat di clone dapat diambil kalian gunakan public tapi kalau project kalian itu bersifat private artinya tidak mau diketahui oleh orang lain atau tidak mau orang lain mengambil ya kalian gunakan private disini saya gunakan public saja selanjutnya initial this repository with redmi artinya apakah kita mau membuat sebuah file redmi atau tidak kita buat saja ok add git nor disini pilihan kita kira-kira project yang kita buat ini backendnya apa apakah java apakah python apakah c++ dan sebagainya kebetulan yang saya buat ini pn lebih dominan ke python python ok kemudian kita pilih lesensi lesensi terserah anda anda boleh mengkosongkan saja atau anda menggunakan lesensi yang disediakan misalnya gnu general public atau yang lain saya biasanya pakai ini ok jika sudah kita tinggal create repository setelah kita meng-create akan ada 3 file yang dibuat yang pertama file lesensi karena tadi kita pilih lesensi kemudian ada file redmi karena tadi kita ada centang redmi nya ini masih kosong ok tidak apa-apa dan ada git nor nya baik langkah pertama kita mempush file kita atau project kita ke dalam github yang pertama adalah caranya gampang yang pasti mungkin kita sudah tahu semua dengan cara upload file upload file ya disini ada upload file kalau kalian lihat disini ada upload file ok caranya seperti biasa yang pertama kita upload kemudian disini kita akan pilih kosher file kita pilih file kita yang mana ok kita ambil home.py kita open masuk disini upload satu file yaitu home.py selanjutnya ada perintah untuk commit change artinya commit change ini adalah komentar yang kita berikan untuk saat kita masukkan home.py komentar ini sangat perlu ya misalkan komentar ini akan mengingatkan kita file terakhir yang kita push itu file apa misalnya yang pertama kita buat komentarnya adalah push push dari dari upload github sama ya github ok kemudian commit change klik kita kita tunggu sampai prosesnya selesai nah jika sudah selesai maka akan muncul file kita di bawah sini home.py kemudian komentarnya adalah push upload github gitu ok ya itu cara yang pertama nah misalkan kalau seandainya saya mau seandainya file home nya kita itu kita mau edit kita mau edit kita mau edit jadi ada tambahan lah gitu bagaimana caranya berarti kita harus melakukan hal yang sama kayak tadi misalkan saya akan balik dulu kayak home nya saya misalkan saya tambah disini kodingan saya c ditambah ok saya besarin dulu c sama dengan 3 kemudian disini bukan c ya c ini d kemudian c sama dengan a ditambah oh ini b ya salah d kemudian kita tambah dengan d jadi kita mau buat perintahnya a ditambah b ditambah d ok jadi sudah ada perubahan kita save nah tentu ini mau kita push ulang ke dalam github yang kita punya maka kalau kita cek disini file yang kita punya ini kalau kita cek disini koding nya masih c a dan b ya sedangkan kita sudah menambahkan satu file baru yaitu bukan satu file satu variable baru yaitu c maka caranya sama kita harus push lagi kembali yaitu seperti yang tadi yaitu kita harus disini dulu kita harus upload file lagi kita pilih file yang sama yang tadi home.py kita open dia kemudian kita pilih statement lagi komentar lagi ini adalah push kedua saya push kedua lewat lewat upload github ya kita commit change ok disini sudah kita cek lagi commit nya sudah berubah yaitu push kedua lewat upload github kita cek dulu ok sudah masuk ya artinya file nya sudah sudah berubah bukan lagi home yang sebelumnya ok nah kenapa commit itu sangat penting atau komentar tujuannya adalah bahwa kita nanti akan tahu kira-kira file terakhir yang kita upload itu yang mana yang terjadi perubahan itu yang mana tergantung komentar yang kita tinggalkan disana dan dan kalau kita lihat disini ini ada tertulis nama saya akun saya kemudian push kedua lewat upload github artinya apa bahwa terjadi perubahan atau penambahan atau pengeditan itu pada komentar push yang kedua lewat push yang kedua mana ini ini yang sedang berubah gitu ok bisa ya itu untuk yang cara yang pertama itu kita upload langsung di dalam github menggunakan fasilitas dari upload files nah namun cara ini menurut saya kurang efisien kurang efisien karena kita kerjanya harus pindah-pindah misalnya kita harus ke github kita harus balik lagi ke visual studio kita kemudian kita cek lagi nah untuk itu cara keduanya adalah bagaimana cara kita untuk menghubungkan text editor kita dalam hal ini visual studio code dengan kitab yang kita punya ok caranya kita mulai ya gini jadi caranya saya akan meng caranya gampang ya yang pertama adalah kalau kita lihat disini ada satu file set git atau clone or download jadi kita bisa mendownload file ini dengan cara download zip yang kedua kita dapat meng-clone dia mengambil dia nah kita gunakan clone yaitu dengan cara kita copy url nya kita klik bagian paling samping sini klik ok setelah klik setelah klik kita pergi ke bagian mana yang untuk kita untuk nge-deploy misalkan kita mau saya mau clone dia di file ini di folder saya yang ini yaitu tinggal kita masuk ke terminal kalau kalian punya pastikan bahwa kalian berada pada directory terminal yang kalian clone klik kita tinggal panggil yaitu dengan cara sebentar oke no oh tidak tidak berfungsi ya oke key clone kemudian kita paste url nya setelah paste kita ntar clone latihan sub oke file nya sudah muncul ini kalau kalian bisa melihat file nya ini sudah muncul ya oke kita cek lagi latihan 1 disini ada file home file licensi dan file redmi sama hal nya yang ada pada github kita terus ditanya gitcore nya kemana ya gitcore nya gak ada karena gitcore ini file nya hidden oke kita cek lagi supaya ada kita ceknya disini kita buka file nya yang tadi ya yang kita sudah save kita sudah clone pada folder latihan 1 oke kita buka file open folder kita cari yang ini latihan 1 yang kita baru clone dari sana oke ini dia punya kita oke disini gitcore nya kelihat ya karena dia udah gak hidden disini ini menandakan bahwa kita punya file ini file python kemudian ada beberapa file yang di gunakan juga oke home.py nah cara kedua adalah kita akan mempush lewat visual code jadi kita sudah tidak lagi mempush lewat upload yang tadi tapi kita push nya disini di menggunakan fasilitas dari visual code oke saya akan tambahkan sebuah file HTML misalkan saya buat file HTML index .html yes disini kita HTML kemudian kita hit kemudian kita buat title misalkan ini contoh contoh push ya gitu itu aja kemudian body kita pasang body dulu h1 misalkan kita contoh push ke get hub aja kita buat satu file baru yaitu file nya ekstensi nya HTML disini nah kalau kalian perhatikan disini akan muncul warna warnanya jadi berubah hijau ini pertanda bahwa ada file baru yang masuk pada folder latihan 1 dia langsung terindeks seperti itu oke kita sudah mau buat oke selanjutnya kita mau push file ini ke dalam github nya kita langkah pertama kalian perhatikan di bagian sisi paling kiri ada semacam logo apa ini juga bingung kayak semacam teleskop nya yang jelas yang ketiga yang ketiga dari atas disini ada muncul angka 1 disini maksudnya ada perubahan satu file ada perubahan kita klik disini kita akan cek apa yang berubah disini ada berubah index.html nah cara nge-push itu sangat mudah kalau di visual kalau kalian perhatikan disini ada misc atau commit ini sama kayak yang ada di github dimana github ya sebentar terus yang ada ini sebentar saya buka dulu ya saya buat file mirip sama commit nah ini mirip dengan yang ada di fungsinya sama ada di atas sini misc oke yang pertama yang kita lakukan adalah kita memberi commit atas apa yang kita mau input misalkan input atau push index index lewat visi atau visual code kemudian kita pilih tanda check atau tanda commit kalau kalian baca disini ada tanda commit di klik di klik komiknya di yes kemudian biarkan dia proses disini ada muncul semacam loading ya oke kalau sudah tidak ada muncul apa-apa langkah berikutnya adalah kita push dari sini ke github kita caranya apa kita pilih more action kalau kalian paling di sudut sekali disini klik disini terus pilih push nah akan muncul git http github place konfirmasi exp artinya kita diminta isi username username mana yang kita isi username akun dari github yang kita punya yaitu saya dimasukkan punya saya enter kemudian masukkan password enter oke kita tunggu prosesnya akan terlihat sedang melakukan proses oke jika tidak ada lagi aksi apa-apa tandanya bahwa sudah kita cek lagi di github kita yes kita refresh disini atau kita kembali disini oke kita cek lagi nah indeks html sudah masukkan dengan komentarnya adalah push indeks lewat visi dan di komentar terakhir kita adalah push indeks lewat visi bahwa push saya terakhir itu pada file ini di koment ini di bagian sini dan indeks dan html oke gampang ya mudah ya jadi tinggal kita pilih disini simbol ini kemudian jangan lupa di buat komentarnya di commit kemudian tinggal dipilih push disini oke kita contoh satu lagi misalkan di dot sorry sorry kita buka file nya kembali lihat di explorer sini misalnya di home .py ini kita mau nambah saya mau nambah misalkan e sama dengan e itu bukan sama dengan e itu sama dengan 6 terus saya mau disini ditambah 6 ditambah e jadi sudah berubah source code kita sudah tambah variabel e kalau kalian perhatikan kalau ada file baru itu warnanya hijau tapi kalau ada perubahan pada file yang sudah lama artinya edit itu biasanya warnanya merah kita lihat home sudah berwarna merah itu tandanya apa bahwa file home.py ini sedang telah diedit telah ditambahkan atau mungkin dikurangi oke dan di bagian source juga sudah ada tanda 1 kita klik disini disini dia sudah katakan bahwa ada perubahan lagi di file home.py jadi disini kita akan mengetahui file-file mana saja yang telah berubah oke kita tinggalkan dulu misalkan kita tambahkan lagi mungkin kita tambahkan di file redmi inilah tugas web saya perhatikan disini warnanya masih putih saya tambahkan ini adalah tugas web saya silahkan di push misalkan gitu aja ya kita save dan kita save maka redmi berubah menjadi warna merah dan di bagian source itu sudah ada 2 angka 2 maksudnya bahwa ada 2 perubahan yang terjadi pada 2 file pas kita buka disini sudah ada home dan disini ada redmi artinya bahwa 2 file ini telah diubah atau telah mengalami proses edit dan sebagainya oke kita coba push kembali yaitu pushnya mengatakan kita buat comment push home dan redmi redmi yes kita commit dia jangan lupa pilih yes oke kalau tidak ada proses masih ada proses disini kita tunggu oke sudah ya kita pilih push yes kemudian masukkan username kita kemudian masukkan password ntar oke kita tinggalkan untuk melihat prosesnya oke selesai selesai tidak ada proses kita cek di github kita jadi ingat kita sudah buat 2 perubahan ya yaitu di redmi kita tambahkan silakan push kemudian di home kita tambahkan variable e kita cek apakah di github kita sudah kita refresh dulu oke disini sudah berubah ya push saya terakhir itu adalah push edit home dan redmi dimana dua-dua ini kan dua-dua ini yes redmi komentarnya sama home komentarnya sama kita lihat file-nya sudah berubah belum oke ini adalah tugas web saya silakan pause ya ini sudah berubah karena tadi kita nggak pakai enter br-nya kemudian di home-nya kita sudah berubah ada variable ya penambahan oke sangat mudah ya untuk kita mempush dari text editor kita ke dalam vari ke dalam github kita jadi yang perlu kalian ingat adalah dua cara yang tadi namun saya anjurkan untuk menggunakan yang cara kedua karena itu lebih menghemat dan lebih efisiensi baik terima kasih mudah-mudahan berguna untuk kalian sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih